Masih di Borgo, bersama saya, Bang Jack. Ini masih tentang rilisan akhir tahun kemarin. Selama tahun 2022, Polres Tanjabar sudah menangani 214 laporan dari Pak Polisi. Apa bahaya laporannya? Kita tengok nih. Pantauan, Bang Jack. Sabtu 31 Desember 2022, Polres Tanjabar menggelar konferensi pers akhir tahun atau rilis kasus selama tahun 2022. Ini rutin dilakukan setiap tahunnya. Kapolres Tanjabar, AKBP Muharman Arta dalam konferensi pers menyampaikan, sepanjang tahun 2022 ini terjadi 214 laporan polisi yang ditangani oleh Polres Tanjabar. 214 laporan ini terdiri dari 164 kejahatan konvensional, 9 pengungkapan kasus kejahatan yang merugikan kekayaan negara, serta 41 pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika, yang mana untuk kejahatan konvensional pada tahun 2022 ini masih didominasi kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, baik TKP di rumah ataupun di toko-toko dan warung, yaitu sebanyak 42 kejadian. Kemudian diikuti dengan penganiayaan dan pengeroyokan, total sebanyak 40 kejadian, serta diurutan ketiga adalah curanmor sebanyak 20 kejadian. Panjang tahun 2022 ini terjadi 214 kejadian atau 214 laporan polisi yang ditangani oleh Polres Tanjabar. 214 laporan ini terdiri dari 164 kejahatan konvensional, 9 pengungkapan kasus kejahatan yang merugikan kekayaan negara, serta 41 pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika. Untuk kejahatan konvensional pada tahun 2022 ini masih didominasi kasus curat pencurian dengan pemberatan, baik TKP di rumah ataupun di ruko, toko dan warung, yaitu sebanyak 42 kejadian. Kemudian diikuti dengan penganiayaan dan pengeroyokan, total sebanyak 40 kejadian, serta ranking 3 adalah curanmor sebanyak 20 kejadian.